PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourist Development Corporate memastikan pembangunan sirkuit Madalika di Lombok Tengah NTB berjalan sesuai rencana. Sejauh ini progres konstruksi sirkuit atau jalan khusus kawasan atau JKK telah mencapai 78,6 persen. Pembangunan ini mencapai pekerjaan pengaspalan, main track, dan juga service road. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, setelah tersombong bersama saya, wartawan Tribun Lombok, ada Sirtu di sana. Halo Sirtu, selamat siang. Selamat siang, Nila. Sirtu, terkait hal ini bisa dijelaskan bagaimana progres pembangunan di sirkuit Madalika di Lombok Tengah NTB saat ini? Ya baik, Nila. Jadi sampai saat ini hingga minggu ke-3 Juni 2021, progres pembangunan sirkuit Madalika atau jalan kawasan khusus di Kek Madalika ini sudah mencapai 78,6 persen. Itu pembangunan ini mencakup pembangunan main track sama service road yang ada di sini. Untuk main track sendiri atau lintasan itu, lintasan utama track balapan itu sekitar sudah pada tahap pengaspalan tahap pertama sekitar 4,31 km. Kemudian service road atau jalanan yang berada di samping main track itu sudah mencapai untuk pengaspalan tahap pertama sekitar 7,5 km dari total 8,12 km. Jadi sudah service road ini nanti fungsinya ya ini untuk pelayanan yang terletak di sisi main track yang ketika ada kondisi darurat atau kadang kecelakaan service road inilah yang akan digunakan. Ini sangat vital fungsinya. Kemudian bisa juga untuk tim ofisial maupun ambulan untuk masuk ketika ada kondisi darurat. Pengerjaan lain juga sedang terus dikebut hingga saat ini seperti risk control yaitu fondasi risk control sedang dikerjakan. Risk control ini sebagai tempat untuk ruang khusus sebagai tempat untuk servis supervisi atau pengatur jalurnya balapan. Dan ruang ini memang butuh khusus untuk dibangun karena membutuhkan jaringan Wi-Fi yang cukup pencang dan stabil, kemudian CCTV dan sebagainya. Demikian inilah untuk gambaran secara umum proses pembangunan di sirkuit Mandalika. Baik, sirtu kemudian untuk target dari proses pembangunan ini apakah sudah ada rencana kapan pastinya pembangunan ini akan selesai? Ya, untuk proses pembangunan di target ITDC sendiri menargetkan akan selesai pada Juli 2021 ini. Sehingga nanti proses homologasinya atau penilaian dari Dorna Sport itu sendiri untuk kelayakan digunakan itu bisa berjalan lancar pada semester 2021 ini. Dan memang ditargetkan lokasi ini juga akan menjadi lokasi balap superbike selain motor GP yang ada di sini. Dan proses pengaspalannya sendiri melalui tiga tahapan, tiga tahap lapisan aspal yang satu, dua, dan tiga. Termasuk di sini saat ini sedang dikerjakan penyambungan untuk memastikan arus listrik tanpa kedip yang ada di lintasan sirkuit ini. Sirtu, terkait kesiapan dari tempat ini sendiri, apakah sejauh ini sudah ada informasi yang Anda peroleh? Kapan nantinya event MotoGP dan juga World Superbike ini akan bisa digelar? Terima kasih Nila. Dari event MotoGP sedianya di gelar Oktober 2021. Tetapi karena masih terjadi pandemi COVID kemudian sirkuit masih dalam proses pengerjaan. Sehingga event ajang balap dunia MotoGP akan digelar pada Maret. Rencananya Maret tahun 2022 mendatang. Nah tetapi selain MotoGP, tahun ini juga direncanakan sirkuit Mandalika ini akan digunakan sebagai tempat World Superbike atau ajang balap dunia Superbike. Tugas balap motor yang serupa dengan MotoGP di kelas yang berbeda. Dan ini rencananya World Superbike akan dikelar pada 14 November 2021 tahun ini. Sehingga proses pembangunan sirkuit harus dipastikan selesai bulan Judi dan proses homologasi yang akan segera dilakukan pada semester kedua bisa dikatakan layak. Demikian Nila. Baik, Sirtu terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan langsung terkait bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah NTB. Terima kasih banyak, Sirtu atas laporan Anda selamat bertugas kembali.